Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini jumpa lagi dengan saya bisa dapat sebuah servisan poster ya televisi merek Toyosaki TIS 99 SC untuk yang indoor tadi yang outdoor ya 75 Ohm power 3W nah kerusakannya tidak bisa menangkap siaran sama sekali dan kebetulan dari si pemilik membawa seperti ini yang tempat saya jadi minta coba dicek apanya yang rusak padahal ini beli sekitar dua bulanan kalau dilihat sepintas untuk PCB masih sangat baru komponennya juga masih baru semua tidak ada indikasi kosong ya untuk di tempat saya booster seperti sangat membantu ya karena kan tempatnya lumayan jauh dari kotak jadi untuk penangkapan signal agak susah apalagi sekarang untuk pindahkan digital lebih lebih susah lagi namanya di daripada analog kalau analog ibarat buras banyak semutnya masih bisa tertangkap tapi kalau untuk digital sama sekali ya jadi adanya posteri saat membantu Oke langsung ya kita pengecekan ini saya mau mengecek yang sederhana dulu dari poster indoornya saya mau cek tegangan dan dan juga input ke televisi Hai dimulai dari hal yang mudah duit nanti ya nggak usah langsung bongkar-bongkar dulu Hai Oke lampu power nyala ini ngeblink karena memang dari kameranya ya kalau aslinya dia tidak blink saya mau cek bagian out untuk poster dan input televisi menggunakan tegangan AC karena dia tidak ada diodanya di dalam jadi tegangannya outnya pasti AC takutnya tegangan bocor yang lari ke televisinya makanya Hai makanya ini saya mau coba cek Oke ini yang ke televisi 0V ya kondisinya bagus harusnya memang tidak ada sama sekali ini out yang ke poster outdoor terbaca 23,6 volt ini kondisi bagus ya normal Hai standarnya itu di 23-24 volt Oke berarti aman untuk poster indoor Oke suitnya juga normal nah ini sekarang saya mau coba pengecekan untuk poster yang outdoor ya yang di luar ya poster luarnya Hai sebenarnya harganya sangat murah kurang lebih sekitar 65-80 ribu yang untuk merek-merek seperti ini jadi kali tempat saya masih banyak yang meminta di service ya karena satu jauh dari kota untuk membeli terus juga Kenapa ya kalau di perdesaan itu masyarakat itu masih senang intinya ya memperbaikilah kalau rusak enggak konsumtif jadi enggak rusak harus ganti rusak harus ganti baru beli baru kalau tempat saya masih Alhamdulillah masih ada rezeki ya seperti ini meskipun kecil-kecilan tapi lancar kayak ini penampakan sangat dalam eh BCB-nya masih sangat mulus dan komponennya baru semua ya cek bagian belakang tidak ada yang gosong semua aman ya kelihatannya ya Tidak ada retak jalur ini untuk IC-nya Hai dia menggunakan IC sangat kecil kaki empat Hai saya nggak tahu itu godanya berapa Hai guys coba goyang-goyang transistornya ya Hai takutnya ada yang Hai lepas solderannya ya Hai lore ini Hai nah ini goyang ya teman-teman ya Coba lihat dari bawah Hai maaf agak blur maklum HP abal-abal guys nah bisa dilihat teman ya jadi satu buah transistor Hai solderannya itu ngepong Hai desa teliti lagi apa ada lagi apa hanya satu Hai soalnya kalau untuk transistor perannya sangat vital ya apalagi ini di bagian UV out Hai ini yang nanti akan diberikan power supply dan dia juga yang mengarahkan signal yang ditangkap televisi ya Hai eh Hai sekarang saya mau lanjut untuk Hai pensolderan ulang jadi komponen yang mencurigakan akan saya solder ulang semua teman-teman Hai biar kokoh sekalian ya Hai misalnya kan tetangga saya minta pasangkan set of box Hai cuma kemarin saya tanya Hai ada posternya atau tidak eh ternyata posternya juga rusak Hai jadi langsung dibawa ke rumah saya ya katanya beli beberapa bulan Hai untuk analog saja tidak menangkap siaran satupun makanya kalau mau saya pasang untuk set of box nanti malah enggak menangkap siaran sama sekali Hai terus saya pulang kerja posternya sudah ada dirumah di titipan ke istri ya Hai ke saya rasa untuk semua transistor sudah saya solder ulang semua Hai ini untuk kapasitor kecil-kecil Hai dan ini perhatian ya buat teman-teman yang pemula di dalam sebuah poster outdoor itu banyak sekali lilitan ya lilitan tembaga ini seperti ini jangan sampai lilitan itu teman-teman bengkok-bengkok kan ya karena dia sudah disetting menggunakan alat di pabrikan Hai itu sangat penting Hai karena kita geser sedikit saja atau kita renggangkan segitigit saja nanti akan apa yang mengganggu frekuensi Hai yang jelas gambar tidak stabil bisa tidak menangkap siaran sama sekali dan itu sangat sensitif Hai itu pengalaman saya karena dulu awal-awal saya masih pemula dan belajar saya sering tidak tahu fungsinya itu apa kadang saya pegang Hai Oke saya rasa sudah cukup semua sudah oke tinggal saya rapikan nonton ya Hai namun tidak bisa saya tes Hai karena kondisi juga lagi hujan di rumah saya kemungkinan besok sekalian saya pasang set of box ya di rumah tetangga saya nanti saya saya coba review apa boosternya normal yang saya perbaiki ini Hai dan untuk sementara Hai sekian dulu ya video saya buat untuk hari ini dan semoga bermanfaat dan ini akan saya rapihkan Hai dan saya akan pasang besok dan Insyaallah kalau nggak ada halangan nanti saya akan buatkan videonya saat pemasangan dan hasilnya ya hai 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 terima kasih teman-teman ya sudah belajar buat untuk hari ini dan tetap saling berbagi ilmu Jangan lupa like comment dan subscribe juga share tentunya ke teman-teman semua agar ilmu yang saya dapat bermanfaat Hai dan oke Hai sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 bye Bye.